Musim ini Persib Bandung memiliki materi pemain yang bisa dibilang lebih baik dari musim lalu. Kedatangan duo gelandang timnas Riki Kambuaya dan Rahmat Irianto membuat kedalaman skuad Persib musim ini lebih baik. Selain itu, kesuksesan Persib mendatangkan Ciro Alves juga membuat Persib kembali menjadi kandidat kuat calon juara Liga 1 musim 2022-2023. Kombinasinya bersama rekan senegaranya di Brazil David da Silva diakini akan menjadi kombinasi yang mematikan di lini depan Persib. Meski baru bergabung dengan skuad Persib beberapa waktu yang lalu, namun Ciro langsung sukses menjadi idola baru para supporter Persib Bandung. Permainan khasnya yang skillful dan ngotot berhasil mengikat hati para supporter Persib. Para supporter juga sangat suka dengan passion Ciro di lapangan saat memperkuat Persib. Di dua laga debutnya bersama Persib di Piala Presiden, Ciro selalu tampil sejak menit awal laga dan berhasil menjadi pemain terbaik di laga itu. Ciro juga sukses mencetak gol perdananya untuk Persib di laga melawan Persebaya beberapa waktu lalu. Golnya itu membuat Persib berhasil memenangkan laga melawan Persebaya dengan skor akhir 3-1. Namun laga itu menjadi laga yang kurang mengenakan bagi Ciro Alves. Seusai laga, dua supporter Persib dinyatakan meninggal dunia setelah kehabisan nafas saat akan memasuki stadion. Selain itu, Ciro juga didiagnosa mengalami patah tulang di bahu. Kondisi itu membuat Ciro harus absen selama enam minggu ke depan. Hal itu menjadi kerugian tersendiri bagi Persib. Terlebih, Ciro merupakan salah satu pemain penting bagi Persib musim ini. Di laga terakhir grup C Piala Presiden, Persib akan menghadapi Bayangkara FC untuk memperebutkan satu tiket lolos ke babak delapan besar Piala Presiden. Selain harus kehilangan Ciro, Persib juga harus bermain tanpa penonton akibat dari insiden yang terjadi di Stadion GBLA beberapa waktu lalu. Berikut beberapa momen yang membuat Ciro Alves langsung dicintai oleh para pendukung Persib Bandung. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!